Pada hari ini selain menyaksikan kira budaya, kita juga akan memiliki agenda lainnya Bapak-Ibu sekalian. Dan tentunya kita berkesempatan untuk berdialog langsung membahas bagaimana proses latihan flypass pesawat TNI dan Polri yang akan tampil nantinya pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan sudah hadir bersama kita Asobsko Opsutnas Marsma Ian Fuadi. Selamat pagi Pak Ian. Selamat pagi Mbak Bapak. Baik dan pemirsa kita saksikan saat ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah memasuki Istana Merdeka. Tadi sebelumnya kita juga sempat lihat ada Ibu Sintan Nuria Wahid yang juga sudah hadir ya di Istana. Betul. Dan nampaknya sesaat lagi Presiden Jokowi akan melaksanakan doorstop dengan sejumlah awak media. Terima kasih. 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 Tidak aman. Terima kasih. Terima kasih sekali hadirin dan juga Valerina ya, dari pagi hari kita telah menyaksikan berbagai macam tari-tarian daerah yang dibawakan dari Putra Putri Terbaik Indonesia dari seluruh Nusantara. Betul, yang barusan kita saksikan dari Lampung sebelumnya ada dari Nias. Betul sekali, jadi memang beragam sekali budaya bangsa kita Bapak-Ibu sekalian dan semoga kita berharap seni dan budaya kekayaan bangsa Indonesia akan terus lestari dan generasi muda tentunya dapat melanjutkannya. Nah, kelestarian dan juga generasi muda menjadi dua kata kunci saya begitu untuk masuk ke berikutnya ya, karena saya ingin menginformasikan juga kepada hadirin sekalian dan juga pemirsa bahwa para pengisi acara pada kesempatan kali ini didominasi oleh anak-anak muda generasi muda Indonesia dan tentunya kita akan menantikan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Ya, dan sudah ada rekan raksa di Veranda Barat Istana Merdeka untuk menyambut kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Selanjutnya, kami persilakan rekan raksa. Ya, kita nanti tentunya menantikan berbincang dengan rekan raksa untuk laporan padangan mata dan saat ini iring-iringan rombongan yang mengiringi kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin yang sedang memasuki kawasan Istana Merdeka dan tentunya untuk bergabung bersama kita semua di sini untuk memperingati detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Keberdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya, senang sekali ya Ade, pada akhirnya semua sudah bisa hadir pada hari ini. Betul. Dan kisah bisa melihat ya beragam sekali ya pakaiannya, tadi saya juga terus cengang-cengang melihat ternyata para menteri kabinet kita saat ini juga menggunakan pakaian yang beragam ya. Ya, kalau tidak salah tadi ada Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan yang menggunakan baju adat Bali, warna putih dan biru. Lalu kemudian ada tampak sangat jelas tadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenakan baju seperti pangeran di Ponegoro begitu ya, Valerina ya. Iya, kemudian juga hadir ada Menteri BUMN Bapak Ritulhir dengan menggunakan pakaian adat Jawa. Ya, kita bisa melihat juga ada Ibu Rutno Marsudi, kemudian juga ada Menteri lainnya ya. Dan pemirsa. Kita lihat di layar Lady dan pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kaya Haji Maruf Amin, tiba di istana. Betul, menggunakan mobil Indonesia 2, WAPRES. Kiai Haji Maruf Amin bersama dengan Ibu Haja Huri, Maruf Amin sudah tiba di istana Merdeka. Dan sesaat lagi akan bergabung dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di area mimbar kehormatan. Dan ini artinya sesaat lagi upacara detik-detik proklamasi akan segera dimulai. Dan pemirsa tentunya ini sangat menarik ya untuk kita nantikan kira-kira baju adat apa yang hari ini akan dikenakan oleh WAPRES atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena tadi kalau kita sudah melihat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menggunakan baju adat, berfoto bersama dengan tamu undangan. Dan ini dia, kita saksikan Rizky, Wakil Presiden Republik Indonesia telah keluar dari mobil. Ya, menggunakan baju adat dan kita lihat. Dari Sumatera Barat. Pakaian adat dari Sumatera Barat. Dan ini dia Ibu Hajah Muri Ruf Amin yang menggunakan pakaian adat dari Sumbar. Ini persis seperti yang lebih dipakai waktu. Seperti yang lebih dipakai waktu, beberapa tahun lalu ya. Waktu tahun 2021 lalu ya. Dan upacara 17 Agustus yang ke-78 kali ini memang sangat spesial. Tahun depan memang akan ada rencana untuk penyelenggaraan 17 Agustus di... Kita lihat ini di sana bagaimana. Oh. Apanya ada sambutan ya. ...sangat cerah ya Pak dengan pakaian adat yang dikenakan di hari yang spesial ini tentunya. Dan mengenai Pemerdeka Republik Indonesia... ...gelar secara meriah mengundang banyak masyarakat hadir di Istana Merdeka. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, hut kali ini memang hut yang sangat spesial ya. Karena ini untuk pertama kali kita memperingati hut kemerdekaan RI setelah pandemi. Dengan memakai berbagai macam seragam adat. Dan ini saya kira menunjukkan keberagaman kita sebagai bangsa. Baik, tentunya ini meruakan hari yang sangat spesial ya Pak bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Dan sebagai Wakil Presiden, apa harapan Bapak untuk Indonesia yang menginjakan usia ke-78 pada pagi hari ini? Ya, tentu harapan kita adalah Indonesia akan terus melaju, menuju Indonesia maju. Karena memang sudah saatnya pada usia Indonesia yang ke-78, ini kita dapat wujudkan visi besar kita Indonesia. Dan juga sudah saatnya juga kita membuat sejarah yang harus kita menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ke depan. Dan kita mulai hari ini dan di tempat ini saya kira. Insya Allah tahun depan kita sudah bisa melaksanakan hut ini di Ibu Kota yang baru. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Wapres dan juga Ibu Wuri tentunya. Selanjutnya kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan itu tadi, wawancara singkat bersama Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Dan saya kembalikan kepada rekan adik dan juga Valerina. Terima kasih. Terima kasih.